hai 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 seperti itu saat ini sebuah sedang menyaksikan video dari Max my channel dan tutorial kali ini adalah tentang bagaimana cara menghapus password Facebook yang tersimpan di UC browser dan untuk mempersingat waktu kita saja mulai pertama buka dulu UC browsernya di sini jika sobat tidak sengaja gitu menyimpan password Facebook di UC browser teman ataupun handphone lain dan di sini memang tidak ada fitur untuk menghapus kata sandi namun kita dapat melakukan trik seperti ini kita akan lihat dulu nih di sini password Facebook saya sudah tersimpan di UC browser dan tidak harus memasukkan kata sandi dia dapat login secara otomatis seperti ini kita ketuk dia sudah login secara otomatis dan biarpun dikeluarkan misalkan dikeluarkan seperti ini dia dapat masuk tanpa menggunakan kata sandi nah untuk menghapus kata sandinya di sini kita dapat melakukan seperti ini pada halaman seperti ini kita ketuk menu opsi pada UC browsernya ketuknya tiga garis yang ada di bagian tengah seperti ini lanjut kita ketuk pengaturan tombolnya ada di samping kiri bawah seperti ini dan setelah itu kita ketuk yang bersihkan catatan di sini silahkan coba ketuk yang bagian kukis ataupun checklist bagian kukisnya jika sudah seperti ini kita ketuk bersihkan dan jika sudah dibersihkan kita kembali lagi pada halaman tadi kita akan coba masuk dengan cara seperti tadi tertuk nah karena tadi kukinya sudah dihapus terus dia tidak mau login lagi dan kita diharuskan login dulu dengan menggunakan password Facebook kita kita coba ketuk masuk nah disini memang masih terlihat kata sandinya dan kita dapat masuk seperti ini Hai nanti masih berhasil masuk namun ketika kita keluarkan seperti ini Hai ketuk keluar seperti ini dia ada pilihan untuk apakah mau menyimpan kata sandinya atau tidak dan kita bisa ketuk yang jangan simpan kata sandi kita akan coba lihat sini nah disini kata sandinya sudah hilang dari UC browser-nya nah seperti itu sih triknya untuk menghapus kata sandi dari UC browser dan mungkin sampai di sini dulu tutorial saya kali ini apabila ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar terima kasih sudah menonton sekian dan sampai jumpa selamat menikmati